Nama lengkap Nasiruddin Al-Tusi adalah Hawajah Muhammad bin Muhammad bin Hasan Tusi, beliau lahir di Kota Tus, korasan wilayah di Persia pada tahun 1201 Masehi. Ia dikenal dengan nama Tusi di Barat dan merupakan seorang filsuf, ahli astronomi, dan matematikawan yang beberapa pemikirannya masih digunakan sampai saat ini. Al-Tusi termasuk salah satu di antara sedikit astronom Islam yang mendapat pengakuan dari ilmuwan modern. Ia dipandang sebagai astronom paling unggul setelah era Ptolemaeus dan sebelum era Nicolaus Copernicus. Kitab Al-Tusi, Zidzi Ilhani, atau Tabel Ilhani, berisikan tabel astronomi untuk menghitung posisi planet dan nama-nama bintang. Al-Tusi mengkritisi pengamatan Ptolemaeus tentang pergerakan bumi yang tenang. Walaupun begitu, ia tidak serta-merta menjadi pendukung konsep perputaran bumi. Sampai akhirnya ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan bukti pengamatan yang teruji tentang rotasi bumi. Al-Tusi terlahir ketika dunia Islam tengah mengalami masa-masa sulit. Satu demi satu, kota-kota Islam dihancurkan dan jatuh ke tangan bangsa Mongol. Namun Al-Tusi tetap belajar dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Sebelum tentara Mongol menghancurkan kota kelahirannya, ia sudah mempelajari dan menguasai beragam ilmu pengetahuan. Al-Tusi wafat pada 26 Juni 1274 Masehi di Baghdad, Irak. Atas sumbangan besarnya terhadap ilmu astronomi, nama Al-Tusi diabadikan menjadi nama kawah bulan berdiameter 60 km yang terletak pada hemisfer bagian selatan bulan yaitu kawah, Nasiruddin. Observatorium Maraga dibangun oleh Nasiruddin Al-Tusi dan penguasa Hulaguhan mulai tahun 1259 dan beroperasi pada tahun 1262. Inilah observatorium termegah dan prestisius di dunia waktu itu yang bertempat di Azerbaijan Timur pada masa kini. Teknologi yang digunakan observatorium itu terbilang canggih pada zamannya.